Hai 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 otolovers, ketemu lagi dengan channel Mahendra Big Bike Channel yang membahas seputar otomotif. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan info otomotif menarik lainnya. Wow, segmen Matic 160cc semakin semarak nih brosis, dimana pada tahun ini segmen di kelas ini kembali kedatangan pemain baru lho. Menariknya lagi pada Matic mendatang baru ini, hadir dengan desain perpaduan antara Honda ADV dan X-ADV. Lihat saja pada bagian veering depan dan desain headlampnya memiliki tampilan yang sangat identik dengan sosok Honda X-ADV. Sedangkan di bagian panel instrumen, menariknya sudah menggunakan panel TFT cukup lebar dengan tampilan colorful. Beralih untuk urusan dashboard depan juga dibekali dengan kompartment barang dan slot USB charging. Selain memiliki kompartment barang pada bagian dashboard depan, di bagian bagasi bawah joknya juga terdapat space yang cukup luas. Memiliki desain depan ala Honda X-ADV pada Matic berlabel Bristol ADX 160 ini, menariknya di bagian bodi dan tailnya lebih condong mengikuti desain pada Honda ADV 160. Dan satu lagi brosis, untuk desain stoplampnya tetap memiliki desain tersendiri, meski sama-sama berdesain list LED ala Honda ADV 160. Lanjut pada sektor kaki-kaki dan suspensi menggunakan velg 14 inci, dengan ban 110x80 dan suspensi USB serta sistem pengereman cakram. Sedangkan di bagian belakang menggunakan velg 13 inci, dengan ban 130x70 dan suspensi subtenganda serta sistem pengereman cakram belakang. Untuk urusan mesin, Bristol ADX 160 ini memiliki tenaga sebesar 15 dk pada 8.500 rpm dan torsi 13,55 nm pada 5.500 rpm dengan kapasitas tangki 11 liter. Bristol ADX 160 ini hadir dengan dimensi panjang 1.970 mm, lebar 740 mm dan tinggi 1.240 mm. Sedangkan untuk bobot, Matic ini memiliki bobot sebesar 137 kg. Beralih ke urusan harga, Bristol ADX 160 dijual dengan harga 40 jutaan. Kira-kira menurut kalian worth it gak brosis? Tulis dong pendapat kalian di kolom komentar. Sekian info otomotif kali ini dan jangan lupa subscribe channel ini, agar kalian tidak ketinggalan info otomotif menarik dan terupdate lainnya. Terima kasih telah menonton!